Intro Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh dalam rangka menghadiri peringatan 17 tahun tsunami Aceh Gubernur Provinsi Jawa Barat Ritwan Kamil menyempatkan diri bersilaturahmi bersama ulama-ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh yang berlangsung di Aula Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba Sekretariat MPU Aceh pada Minggu 26 Desember 2021 Dalam melawatannya ke MPU Aceh Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil membawa serta sejumlah ulama Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Barat dengan maksud berlisiraturahmi dengan ulama di MPU Aceh dan bertukar pikiran terkait kebijakan pemerintah Aceh terhadap daya dengan undang-undangnya mensinkronkan kebijakan gubernur atau bupati wali kota terhadap kemajuan, keberlangsungan, kemaslahatan, pesantren, atau daya Dalam selaturahmi singkat ini, Ridwan Kamil juga membeberkan sejumlah programnya dalam memimpin Provinsi Jawa Barat seperti program Satu Desa Satu Hafid dan program Satu Pesantren Satu Produk Sudah 2.300 pesantren di Jawa Barat memiliki bisnis ada yang mempunyai pabrik sabun, pabrik telur, pabrik roti, dan 10 terbaik setiap tahun dikirim pemerintah Jawa Barat ke Turki untuk pameran sehingga Jawa Barat terwujud dakwah fikihnya lancar kemandirian ekonomi juga meningkat menanggap hal tersebut secara terpisah Wakil Ketua MPU Aceh Tengku Haji Hasbi Albayuni menyampaikan bahwa dengan keluarnya Kanun Aceh nomor 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan daya maka segala peraturan dan kewenangan pemerintah terhadap kemaslahatan daya di Aceh telah ditetapkan dalam kanun tersebut di Aceh juga adanya dinas terkait dalam bidang daya yaitu Dinas Pendidikan Dayah Aceh sementara itu Wakil Ketua MPU Aceh Tengku Haji Mohibut Tabari dalam sambutan singkatnya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Gubernur Jawa Barat ke MPU Aceh menutup momen selaturahmi singkat ini diselah-selah serah terima cindramata Ridwan Kamil dan Pinggi Ketua MUI Jawa Barat Kiai Haji Rahmat Syafi'i menyerahkan uang tunai senilai 100 juta rupiah kepada MPU Aceh untuk pengembangan dakwah MPU Aceh yang diterima langsung Wakil Ketua MPU Aceh Tengku Haji Mohibut Tabari didampingi Tengku Haji Hasbiyal Bayuni Maksud saya kesini sebenarnya kami mau belajar jadi kami ini sedang mempersiapkan pelaguran untuk daya atau di kami namanya pesakren nah kami ingin tahu di Aceh itu dengan undang-undangnya bagaimana mensikronkan kebijakan Gubernur atau Bupati Wali Kota terhadap kemajuan keberlangsungan kemaslahatan pesantren atau daya disini Terut hadir dalam rompongan Gubernur Jawa Barat Ketua Umum MUI Jawa Barat Wakil Ketua Umum Sekretaris dan Ketua Basnas Jawa Barat dari Aceh Besar Tim Liputan Aceh TV melaporkan